Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi ini ada lagi Kendala lagi Ada masalah lagi Ini saya Ini klarifikasi video koas Yang ketiga kalinya Saya mohon Dengan sangat yang terhormat Semua guru-guru saya Yang ada di Jawa Yang ada di man lagi Di seluruh Indonesia Baik profesor maupun dokter Apabila Profesor atau dokter melihat video saya Di tiktok itu Itu tidak ada sama sekali niat saya Macam-macam Itu saya tidak ada niat sama sekali Mempermalung koas Tapi itu buat edukasi Kenapa? Karena kita sekarang menghadapi Apa namanya Anak-anak gen Z Saya ngerasakan Prof, dokter Di rumah sakit ini Beda jaman dulu koas Sama jaman sekarang Saya dulu koas Pernah diusir Gara-gara gak bisa Jawab pertanyaan Saya masih baik hati Ini ya Saya memberikan video ini Sebagai contoh Karena ini fakta Ini sekarang jaman keterbukaan Semua sidang terbuka DPR terbuka Kok live di TV Ya itu sidang Sambu itu terbuka Jadi kenapa saya salahkan Jadi tolonglah Profesor dan dokter Dimohonlah Berpikirlah positif Ini kita untuk menyelamatkan Anak-anak kita Untuk masa depan mereka Kalau gak mereka Saat di koas Gak kuat mental Gimana nanti Mereka PPDS Maka industri itu Keluarlah Peraturan kemenkes Bullying Karena mungkin mereka Pada saat koas Mereka mentalnya gak kuat Mental tempe Coba mereka di koas Mereka mentalnya kuat Mungkin gak akan terjadi Seperti ini Jadi dimohonlah Ini style saya Ngomongnya Saya ngomongnya kasar Ngomong beginilah Orang Medan Ciri khas orang Medan Ciri khas orang Sumerata Utara Biar profesi dokter tahu Makanya setiap kali Orang datang ke Medan Stres Tapi kami baik hati Hati kami Eh hati kami baik Mulut kami aja yang kasar Saya memang orang Jawa Saya keturunan dari Jawa Dari bapak saya Tapi saya lahir di Medan Saya orang pasaran Saya banyak kawan di Medan ini Makanya omongan saya Seperti ini Ini gak bisa dirubah Ini style saya Ini karakter saya Tapi saya baik-baik Sama koas Prof Atau dokter Jadi saya mohon Tolong jangan ganggu adik saya Biarlah dia itu Fokusnya ke Kampus Saya kasihan Jadi Tolonglah Kita Hati kita Berpikirlah positif Kepala kita Berpikirlah positif Saya tidak ada niat Apa-apa bersama kau Saya sayang Sama mereka Prof 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 Dokter Boleh lihat Setiap kali saya Dari Dari Mulai Minggu pertama Minggu empat Saya bawa jalan-jalan Saya bawa mereka Mereka makam Bawa saya Mereka nonton Tapi dari awal Hari saya Gembleng mereka Biar kuat mentalnya Jadi saya Jadi saya mohon Profesor atau Dokter atau Guru-guru saya Yang saya hormati Yang saya sayangi Agar semua Paham Apa tujuan Dan maksud Dan tujuan Dari video TikTok saya Soal kuas Terima kasih